Intro Inilah suasana blok hunian warga binaan rutan kelas 2B Kaban Jahe, Kabupaten Karo Pasca kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran yang menghanguskan seluruh bagian besar rumah tahanan Kaban Jahe ini Terlihat blok hunian sudah diperbaiki dan diisi oleh warga binaan Yang sebelumnya sempat dititip di Polres Tanah Karo dan Polsek-Polsek Jajaran PLT Kepala Rutan kelas 2B Kaban Jahe menjelaskan Kalau sudah memindahkan sebanyak 167 warga binaan ke rutan yang sebelumnya sempat dititipkan Ini karena blok tahanan telah selesai diperbaiki dan kembali dapat dihuni oleh warga binaan Sementara 20 warga binaan yang diduga menjadi dalam kerusuhan Masih menjalani pemeriksaan di Polres Tanah Karo Dan seorang lagi sedang mendapat perawatan di rumah sakit Sementara tahanan yang kita dititipkan kemarin di Polsek-Polsek maupun di Polres Karo Sudah kita tarik kembali 167 orang termasuk wanita yang ada 11 orang Dan Alhamdulillah kondisi dalam aman dan terkendali Tadi kami baru saja pagi tadi memberikan arahan berhitung dengan mereka Diskusi bareng-bareng dengan warga binaan Pak harapan kita sendiri Pak Faksa Insiden ini kedepannya kesempatan kelas 2B khususnya seperti apa? Harapan kami support dari media Teman-teman wartawan terutama Juga pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk segera Membantu kemulian baik Sikis atau musikis yang di alami mungkin ya Trauma bagi tidak hanya bagi warga binaan Juga kan bagi petugas yang mengalami insiden saat itu Ya mudah-mudahan kami tidak terlalu lama terpuruk Tidak terlalu lama juga untuk mengeluh Kami untuk segera bangkit ya Karena rutan kebanjah ini juga terkait dengan Aparat pendekat kembian lain dan perlu sinergi Meski dapat dihuni kembali oleh para narapidana Hingga Sabtu 22 Februari 2020 Pekerja masih terus melakukan perbaikan dan pemenahan Untuk fasilitas umum yang mengalami kerusakan Akibat kejadian tersebut Sebelumnya rutan kelas 2B Kabanjahe mengalami kebakaran Yang disebabkan kerusuhan di dalam rumah tahanan yang dipicu Oleh perselisihan antar warga binaan terkait narkoba Tim Liputan, Sumber TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.